Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh sahabat Ani Nusantara apa kabar kalian semua semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sahabat Ani Nusantara dan apa kabar pemirsa salai channel Kopi Pagar Alam semoga juga kalian diberi kesehatan dan kemudahan dalam mencari rezeki ya dan kali ini di hari ini di bulan tahun 9 tahun 2022 masih seperti biasa di kegiatan hari-hari bersama Tani Tutor ya bersama Tani Tutor untuk melakukan kegiatan hari-hari pemutilan terakhir ya di kebun paruan yang saya garap milik Pak Haji Imran dan Sobat Tani sebelum saya melakukan sebelum saya dan Tani Tutor melakukan melakukan pemetikan besarnya pemangkasan melakukan kegiatan hari-hari di kebun paruan yang saya garap milik Pak Haji Imran ini saya ucapkan terima kasih banyak pada buat para pemeriksa dan buat para subscriber yang telah mendukung seolah channel Kopi Pagar Alam semoga kalian selalu diberi kemudahan dalam mencari rezeki dan diberi kesehatan oleh Allah subhanahuwata'ala Oke Sobat Tani di edisi kali ini seperti biasa kita akan melakukan kegiatan dan kali ini saya akan melakukan pemetikan kopi di Klon 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 Jupri ya Klon Kopi Jupri dan ini penampakannya Sobat Tani Oke Sobat Tani mari kita lakukan pemetikan Oke Sobat Tani kita akan melakukan pemetikan di kopi Klon Jupri ya ini Sobat Tani langsung kita eksekusi ya Klon Jupri Sobat Tani pemetikan terakhir ini Sobat Tani tadinya buat bibit apa buat bahkan semai bibit ini Sobat Tani tak terlamaan udah pada tontok buahnya Sobat Tani Klon Jupri ini lagi naik naik daunnya Sobat Tani Klon Jupri tapi di bawah ke kebun paron sayanya ke buah buahnya mungkin dia terlalu itu ya tadinya telap pohon pelindungnya mungkin sekarang udah saya buangin pohon pelindungnya meskipun belum semua semuanya mudah-mudahan ada perubahan Sobat Tani kali ini kita melakukan pemetikan di Klon Jupri bersama Tani Tufor penyah juga ini Sobat Tani ini sebenarnya buahnya agak besar Sobat Tani ya agak besar tapi kulitnya agak tebal ini Sobat Tani Dompolannya juga sebenarnya ini besar rapat padat ya dari dompol-dompolannya Sobat Tani Sobat Tani kalau mutir masih kayak gini bisa apa seru ya kalau buahnya masih kayak gini ini kita petik dulu tapi Sobat Tani sebelum kita melakukan pemangkasannya karena yang saya lakukan di konten kali ini metode pemetikan atau pemangkasannya pakai cara saya petik dulu baru mangkas Sobat Tani ini biasanya tapi tergantung buahnya ya kalau buahnya lebat dan merah semua saya melakukan pemotongan apa bahan dulu Sobat Tani baru pemotongan bahan langsung apa pemotongan bahan buah maksudnya baru mangkas Sobat Tani dan baru ini bagus saya 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 yang masih sama-sama pemula merawat kopi seperti saya bukan tani tutor bersama solesanel kopi bagar alam bermaksud untuk mendirui atau mengajari sekali lagi saya bilang tani tutor bersama solesanel mau kopi pelagar alami cuma mau belajar sharing belajar berbagi pengalaman ya Bagaimana cara perawatan kopi pemeliharaan kopi dengan baik dan benar ya sobatannya menurut petani kopi pemula masing-masing sharing-sharing berbagi pengalaman dan juga buat konten kreator pertumbuhan kopi yang sudah senior ya kiranya dapat berbagi juga atau komen-komen ya misalnya cara tani tutor bersama solesanel kopi salah dalam menerapkan perawatan kopi ya apa salahnya kita saling comment berbagi bukan cuman di konten aja sobatannya nah dan buat sobat tani nusantara atau petani kopi pemula ya sekali lagi saya himbaw bukan maksud tani tutor dan bersama solesanel kopi pelagar alam untuk menggurui atau mengajari kita saling berbagi dan sharing sobatannya wow kalau buahnya kayak gini sobatannya ini agar nengah juga sobatannya ada satu kilo ini lebih ini mau saya rubah juga sobat tani nyambung kopinya ya kenapa kan kalau terlalu tinggi ini manennya sobatannya tepot suka kalau terlalu tinggi apa kita nyambung atau nyetek terlalu tinggi kayak gini nih sobatannya tepotnya kalau lagi panen ini juga patah bahannya ya tarik kalau orangnya tinggi sobatannya enak langsung aja sobatan nih ini ada dua kelain sobatan nih kurang sipit udah banget terus merah ya tapi mau saya biara tuh masih ini ya baru buat nyambung terlalu tak ya masih baru dipendekin kurang 1 meter atau 1 meter sudah kelewat ini sobatan nih udah banyak yang jatuh buahnya ini kali ini konten kali ini bersama tadi Tani Tutor Tani Dino melakukan pemetikan terakhir di klon jupri yang selesai panen tahun 2022 mudah-mudahan di tahun 2023 nanti bakal lebih baik lagi dari tahun 2022 2022 di tahun 2023 nanti akan lebih lebat lagi lebih banyak lagi ya selamat menikmati selamat menikmati terakhirnya seharusnya dari luar ini Sobat Tani metiknya berhubung bahannya ini agak susah ya lakur patah ujungnya ambil dari dalam oke Sobat Tani selesai juga akhirnya Oh ini belum Hai 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 oke sobatani pemetikan kopi di klon jupri nya sudah tinggal kita melakukan pemangkasan kita mulai sobatani gitu ya ini yang akan melakukan pemangkasan bersama tani-tutor sobatani ini udah enggak pakai lagi sobatani nah ini sobatani ya gini sobatani ah ini bahan beberapa ranting ya kita buang aja nih kita potong disini sobatani oke nah ini kita potong dari sini sobatani dipandesin banget ya sobatani kenapa enggak cucuk nantinya keterin lagi ini buang semua sobatani karena udah enggak bagus udah kena penyakit ya pecah di bahannya potong-potong ini dulu kayaknya harus dipakai ini sobatani bergaji nih karena udah enggak kuat lagi sobatani ya sobat indah-indahan sirip raja ini yang ya sirip rajanya kita potongin sobatani dan ini ada dua yang disana kita pelihara yang ini ya yang ini kita buang motor-motor aja dulu hebatannya dan patah ini udah enggak bagus sirip rajanya ini kita toleransi toleransi ya kita buangin ini sobatani banggu bahan ya ketika klon itu senyata ini sobatan sobatani ya oh ini nih sobatani udah kurang produktif ya udah mau masukku apa B3 itu kita potong ya sobatani udah ada yang baru ini penggantian ini sobatani kayak begini yang apa tumbuh di bahan doang sobatani ini udah satu sobatani Oke Sobat Tani kayaknya selesai Ini pemangkasan Pematikan kopi Langsung Kita lakukan pemangkasan Dan inilah penampakan sisa dari bahannya Buang juga Sobat Tani Ini udah enggak telah apa Tapi udah dimasukin penggerak buah Ini buang Sobat Tani Oke Selesai Pematikan kopi Langsung pangkas Ini keadaan yang udah dipangkas Masih ada Sobat Tani Ini terlalu banyak bahannya Kita toleransi dulu Oke Sobat Tani Keadanya yang sudah dirempel Pangkas rempel Pangkas rempel Jadi super lagi ya Ini jalan Yang ini Sobat Tani Sekian dulu Konten video Soleh Channel Kopi Pegara Alam Di hari ini Bersama Tani Tutor Di kegiatan hari-hari Di kebun paruan Yang saya garap milik Pak Haji Semoga video ini bermanfaat Bukan Tani Tutor Bersama Soleh Channel Kopi Pegara Alam Bermaksud menggurui Atau mengajari Para petani Kopi yang masih pemula Sama juga Saya juga masih pemula Sobat Tani Kita cuma belajar Tani Tutor Bersama Soleh Channel Kopi Pegara Alam Cuma mau belajar sharing Dan berbagi ya Sobat Tani Jika ada manfaat Semoga ada manfaatnya Maksudnya Sobat Tani Semoga ada manfaatnya Di video kali ini Dan ucap Saya dan Saya ucapkan banyak terima kasih Para subscriber Yang mendukung Yang telah mendukung Soleh Channel Kopi Pegara Alam Oke Sobat Tani Saya Ari Bila Itofi Pegara Alam Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Salam dari Petani Kopi Kelurahan Agung Gawangan Bersama Pagar Alam Dan sekitarnya Di La Itofi Pegara Alam Wassalamualaikum Wr Wb Jangan Malu jadi petani Semangat Terus Sobat Tani